mempunyai seorang putra dia itu adalah seorang yang sakti ada yang tau gak? gak ada waduh, baik bapak akan lanjutkan dia ini adalah seorang sakti yang bisa terbang kesana, terbang kesini menembus tembok menembus batu menembus bumi, bahkan menembus lautan semua orang pokoknya takluk sama dia, ada yang tau gak? gak tau wah baik deh, kalau begitu bapak akan berikan petunjuk ya nama depannya itu Gaius kok Gaius Gatot Kaca ternyata anak-anak itu lebih kenal Gaius ya, tapi gimana jadinya kalau Gaius jadi Gatot Kaca wah, gak tau ya kalau kita lihat, kira-kira seperti apa ya kalau Gaius jadi Gatot Kaca wah kalau Gaius misalnya nyamar dengan kostum Gatot Kaca saya yakin gak akan ketahuan itu betul, paling-paling begini kalau misalnya Gaius keluar negeri dengan pakaian Gatot Kaca seperti itu paling ditanya sama pramugari wah, mas Gatot tumpennya naik pesawat kenapa? sayapnya lagi singit ya? kita punya beberapa berita yang akan kita bahas dan ini kita gabung dalam kompilasi berita dan untuk membahas berita ini kita tidak berdua kita punya seorang nasumber kita sambut Kristofita Wiloto banyak kabar Mas Chris baik ini banyak sekali berita minggu ini betul dan apa aja itu begini, ini ada satu berita nih Mas Kristof ini berita mengenai ultimatum tifatul terhadap PRIM ini menuai protes ini menurut Anda seperti apa ini? ya, sebetulnya kalau sekarang yang beredar di masyarakat itu ada satu ketakutan atau satu informasi bahwa sebetulnya yang dikejar bukan pornografinya tetapi karena Blackberry ini kan sudah dipakai terbesar marketing Indonesia jadi yang tadinya orang menggunakan SMS sekarang semua menggunakan Blackberry jadi pembicaraan semua menggunakan Blackberry jadi ini tidak bisa disadap ini masalah yang cukup besar karena pemerintah sudah tidak bisa menyadap lagi apalagi ini menjelang 2014 nah, kenapa menjadi masalah kalau semua orang pakai apa namanya telpon Cina dan semua sepakat pakai itu mungkin telpon Cina yang akan disadap apa yang akan dilarang tapi kebetulan ini Blackberry ya, tapi memang awalnya itu disebutkan bahwa permintaan dari Menkom Info agar RIM itu memblokir situs porno itu awalnya bergulir seperti itu dan kalau saya tidak dipenuhi maka dikasih deadline bahwa Blackberry layanan tidak boleh lagi beroperasi Indonesia nah, itu awalnya seperti itu nah, sebetulnya kalau kita lihat yang di Arab Saudi itu kan jelas-jelas dibilang tolong servernya taruh di Arab Saudi karena kita mau apa, mau memperhatikan komunikasi masyarakat supaya teroris tidak berkembang di situ tapi ini rupanya kalau itu disampaikan oleh Pak Pemerintah saat ini itu akan mungkin dapat serangan yang lebih besar lagi jadi kalau dugaan banyak orang itu dicari-cari alasan ke pornografi gitu sebetulnya kan semua mobile phone bisa digunakan untuk mencari pornografi setelah masalah ini ramai kemudian muncul beberapa poin lagi sebetulnya jadi bukan hanya karena pornografi aja tapi karena masalah pajak kemudian juga karena tidak buka cabang di sini kemudian tidak memperkerjakan orang-orang lokal nah, itu gana mas Krenci? itulah, dalam komunikasi kalau kita bicara tidak pada core yang tepat kita mencari alasan lain itu pasti